Pemirsa Imlek belum usai. Sesuai tradisi, rangkaian Imlek akan ditutup dengan perayaan Cap Gomeh. Di kota Jambi, Cap Gomeh 2023 akan dirayakan lebih meriah setelah 2 tahun sebelumnya tak dirayakan. Pasal mencabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan atau PPKM oleh pemerintah. Cap Gomeh atau hari ke-15 merupakan hari terakhir perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek bagi masyarakat Tionghoa di seluruh Indonesia. Dalam menutup perayaan Imlek, umumnya diisi oleh berbagai perayaan menarik. Imlek dan Cap Gomeh ini sendiri merupakan waktu spesial bagi etnis Tionghoa untuk berlibur selama 2 minggu untuk merayakan hasil kerjanya tahun lalu dan menjadi pelontar semangat awal untuk lebih maju di tahun baru. Ketua Majelis Tinggi Agama Konghuju Indonesia, Matakin Kota Jambi, Rito Halim mengatakan pada tahun ini puncak peringatan Cap Gomeh akan dirayakan pada 5 Februari mendatang, setelah 2 tahun sebelumnya tidak dirayakan. Selain itu, Rito mengatakan perayaan Cap Gomeh tahun ini bertambah spesial dengan diadakan karnaval Nusantara yang menampilkan kebudayaan lintas etnis, di mana acara ini didukung oleh Pemkot Jambi dan beberapa sponsor lainnya, serta dijadwalkan akan hadir langsung wali kota Jambi. Wali kota kita, nah disitulah nanti akan ada atraksi, diantaranya atraksi barongsai, naga, tatung, dan tenda dewa, ini kita ada pangki namanya, dan juga nanti ada kebudayaan lain juga bergabung dengan kita. Disitu nanti ada atraksi, bahkan kali ini, tahun ini, barongsai kita ada atraksi pilar. Nah, yang selama ini kan kita hanya atraksi barongsai tradisional, kita sudah persiapkan pilar untuk bermain nanti. Setelah itu baru masuk, nah barulah itu acara ritual, konghujunya di dalam koning ini. Nah, seperti biasa itu nanti dari rumah ke rumah, kelilingnya, tandunya itu, selanjutnya semua dewan. Nanti finish lagi, pas terakhir di Klenteng Hoking Tong itu, dan acara selesai. Oh iya, itu pas Cak Gome. Cak Gome itu hari ke-15 di kalender Imlek, tepatnya tanggal 5 Februari 2023.